Tuh, pokoknya ayah mau kamu segera menikah, ayah akan menjodohkan kamu sama anaknya teman ayah Ucap ayah dengan nada keras, tapi yah, aku gak mau dijodohin Aku masih belum siap untuk menikah Mau sampai kapan kamu kayak gini deh, ayah gak mau lihat kamu ngurus kafe sendirian Ayah mau lihat kamu bahagia, ayah mau kamu ada yang jagain Ayah sama bunda pengen kamu segera kasih cucu sama kita Ayah sudah tua deh, ayah tidak mungkin selamanya menjaga kamu Kata-kata ayah seraya membuat aku terdiam Tak terasa air mata pun jatuh saat ayah mengatakan dia ingin segera punya cucu Dan tidak akan bisa menjagaku selamanya Tapi dia gak mau dijodohin yah Apa ayah mau dia menikah dengan orang yang gak dia cinta Apa ayah mau melihat dia hidup dengan keterpaksaan Ayah mau setiap hari melihat dia hidup bersama laki-laki yang sama sekali gak dia cinta yah Aku menangis sejadi-jadinya Yah, biarin dia mencari pasangannya sendiri Kita gak boleh maksain kehendak kita dan mengorbankan kebahagiaan anak kita yah Ucap bunda seraya menenangkan ayah dan aku Ayah cuma mau anak kita ini ada yang jagain bun Ayah gak mau dia terus-terusan ngurus kafe sendiri tanpa ada pendamping Itu saja Ayah masih kekeh dengan pendiriannya Akhirnya aku bingung apa yang harus aku lakukan Aku gak mau dijodohin sama anak temannya ayah Tapi mendengar perkataan ayah Aku juga gak tega Aku pengen bahagiain ayah sama bunda Ya Tuhan Aku harus bagaimana ini Tiba-tiba saja aku punya ide agar masalah ini segera berakhir Agar ayah tidak terus-terusan ingin menjodohkan aku Yah, sebenarnya dia sudah punya pacar Hanya saja dia belum siap untuk mengenalkannya pada ayah dan ibu Kataku lantang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah aku mengatakan ini Kamu serius nak Kenapa kamu tidak cerita sama ayah atau bunda Kenapa kamu tidak pernah membawa pacar kamu ke rumah Ucap ayah Aku sudah bilang Aku belum siap ya Nanti aku akan bawa dia ke sini Bertemu ayah sama bunda Hanya saja saat ini dia sedang bekerja di luar kota Dan akan kembali ke sini bulan depan Sejak saat itu Aku terus mencari cara agar bisa mengenalkan laki-laki yang aku sendiri Tidak tahu siapa yang akan aku kenalkan kepada orang tuaku Karena sebenarnya aku tidak punya pacar Atau teman laki-laki pun aku tidak punya Aku Dea Indrawari Atmaja Aku anak satu-satunya dari pasangan Rudy Atmaja dan Yulia Indrawari Ayahku seorang pengusaha terkenal di kota Tangerang dan ibuku pemilik beberapa butik yang ada di Tangerang dan Jakarta Sedangkan aku, aku sudah mempunyai kafe sendiri di usiaku yang saat ini berusia 25 tahun Usia yang memang sebenarnya sudah mantap untuk menikah dan membangun rumah tangga Tapi berbeda denganku, aku sama sekali belum kepikiran soal itu Aku masih mau bersenang-senang dengan duniaku, dengan usahaku, dan dengan teman-temanku Kami tinggal di Tangerang, di rumah yang cukup mewah dengan fasilitas yang serba ada Itu yang membuat beberapa laki-laki selalu minder bila berteman denganku Hari ini hari Sabtu, seperti biasa jam 10 pagi aku selalu datang ke kafe Untuk mengecek suasana di sana sekaligus menghilangkan rasa kesepianku saat di rumah Karena menurutku berada di luar rumah jauh lebih menyenangkan daripada di rumah sendiri Karena di rumah aku selalu merasa kesepian Karena memang cuma ada aku, ayah, bunda dan dua orang yang membantu mengurus rumah kami Selamat pagi Ibu Dea Sapa salah satu karyawanku, pagi? Rina tolong telepon Vera dan suruh dia segera datang ke kamarku Baik Ibu, Ibu mau dibuatkan minum apa sebelumnya? Oh iya, kamu buatkan tai tipanah saja dua ya? Baik Bu, saya permisi dulu Aku langsung masuk ke ruang kerjaku, sambil menunggu Vera Vera adalah sahabatku dari zaman SMA sekaligus orang yang sangat aku percayai untuk mengurus kafe Rasanya aku ingin segera bercerita sama Vera tentang kejadian kemarin Saat ayah akan menjodohkan aku dengan anak temannya Aku juga butuh solusi soal permasalahan ini Karena aku yakin Vera bisa membantuku Tok, tok, tok Terdengar suara pintu dari ruanganku Aku yakin itu pasti Vera, ya masuk Selamat pagi ibuku tercinta Dea Tumben lo manggil gue kesini Kenapa? Aku dan Vera memang sudah terbiasa ngomong seperti ini kalau lagi di ruanganku atau di luar pekerjaan Tapi kalau soal kerjaan Vera sangatlah profesional Fi, sini duduk Gue mau cerita nih Dan aku pun menceritakan semua kejadian kemarin sama Vera Apa? Gila ya lo de Temen cowok aja lo gak punya Apalagi pacar yang mau dikenalin ke keluarga lo Vera sangat terkejut dengan apa yang aku ceritakan Makanya Fi, gue bingung harus gimana Mana gue bilang sama ayah bulan depan cowok gue mau pulang ke Tangerang Dan gue mau bawa dia ketemu sama ayah dan bunda Tiba-tiba pintu ruanganku kembali diketuk dari luar Permisi bu, ini minumannya Silahkan diminum ya bu Ucap wanita itu yang tak lain adalah Rina karyawanku yang membawa dua cangkir tai ti yang aku pesan tadi Oh iya, terima kasih ya Rin Kamu boleh kembali bekerja? Kami melanjutkan ke Vera De lo minum dulu deh biar lo lebih tenang ya Oke Fi, lo juga minum gue sengaja pesan dua nih buat lo satu Terus rencana lo apa de kedepannya? Tanya Vera Gue gak tau, gue gak bisa mikir de sumpah Yaudah kita pikirin dulu gimana caranya biar om Rudy gak jodohin lo lagi ya Lo tau kan gimana ayah kalau udah punya kemauan Dia akan tetap keke dengan pendiriannya kalau gue masih gak bisa ngenalin cowok sampai bulan depan Gue gak bisa bayangin kalau gue sampai nikah sama anaknya teman ayah Orang yang gak gue kenal dan gue cinta Gue harus lihat muka dia setiap hari gue harus deket-deket sama dia Siapin dia makan Gue harus tidur satu ranjang sama dia bahkan gue harus ngelayanin dia di ranjang Ah tidak akve gue gak mau Aku pun langsung menjerit ketika membayangkan itu semua Astaga gimana kehidupanku ke depannya Tiba-tiba saja Vera menjerit kegirangan Sepertinya dia punya solusinya Karena memang Vera selalu mendapatkan ide-ide cemerlang dalam segala hal Terima kasih telah menonton